Saudara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau meninjau lokasi semburan gas bumi di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Dalam kegetan ini, DLHK menyatakan tidak ada izin dari pihak pesantren saat pembuatan sumur bor. Memasuki hari keempat, semburan gas bumi di Komplek Pesantren Al-Ihsan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru belum kunjung meredah. Gas beserta lumpur masih tampak menyembur sehingga memenuhi halaman pesantren. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Riau meninjau langsung ke lokasi serta melakukan konfirmasi dan pengecekan pembuatan sumur bor. Dari pemeriksaan, pihak pesantren dinilai belum menguruh izin saat pembuatan sumur bor. Tidak hanya DLHK, sejumlah instansi tampak turun ke lokasi pada minggu ini. Mulai perusahaan migas, ESDM, Akademisi hingga TNI Polri. Seluruh instansi terkait baik tingkat kota maupun provinsi juga melibatkan Akademisi Kampus akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas kondisi terkini serta langkah-langkah penghentian semburan. Sementara dari pantauan, tekanan semburan lumpur sudah mulai berkurang. Namun bunyi dari lokasi semburan semakin kencang. Garis polisi diperluas ditambah pemberitahuan kondisi berbahaya guna mencegah masyarakat datang untuk melihat lokasi. Pendirian tenda di pintu masuk juga dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Secara umum, ya kalau tekanannya kayaknya bak berkurang kan, enggak nyembur naik ke atas. Kalau semalam kan masih menyembur ke atas. Hari Kamis itu ya lebih tinggi lagi kan. Ini cuma ada dari dalam lagi kayak ngapain. Maka kan lumpurnya masih tetap naik ke atas ya. Proses evakuasi juga masih terlihat di lokasi, di mana pihak pondok pesantren Al-Ihsan melakukan pengangkatan barang-barang yang belum terangkul. Selanjutnya, seluruh fasilitas yang tersisa akan dibawa di pesantren pusat yang berada di Kabupaten Kampar. Irwansa Tefer Iryo melaporkan.